Intro Selamat pagi pemirsa, pemilu adalah instrumen suksesi kepemimpinan yang lumrah dalam sebuah negara demokrasi. Sesuai asasnya, pemilu harus berlangsung jujur dan adil, sesuai dengan kaida dan prinsip demokrasi. Namun yang terjadi saat ini, prinsip-prinsip itu secara terang-terangan coba diterabas dan dilanggar. Semangat reformasi, terutama upaya untuk menegakkan demokrasi yang dengan susah payah diperjuangkan, kini kembali coba dirobohkan secara sadar demi memenangi sebuah kontestasi yang bernama pemilu. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa, 16 Januari 2024, dengan tema Mempertaruhkan Wibawan Negara bersama saya, Leonal Samosir. Dan Anda semua, para pemirsa, juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragi. Bang, emang, selamat pagi. Pagi, Ibu Lio. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Saya lihat tampilan Abang menunjukkan Wibawa begitu ya, Bang ya? Tapi Abang kan... Bukan menunjukkan omon-omon, kan? Tapi Abang kan bukan negara ya, Abang adalah seorang manusia, warga negara Indonesia. Warga negara. Yang kita akan bicarakan tentunya nanti Wibawa negara, tapi sebelum kita bicarakan itu, pemirsa dan Bang Elman, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline media Indonesia itu hari ini, Anda bisa lihat di harian Anda. Impor beras melejit sistem pangan rapuh. Ini beritanya mengejutkan juga ini, Bang Elman, karena saya pun sebagai wartawan yang fokusnya di ekonomi bisnis, baru sadar juga bahwa ternyata tahun 2023 kita mengimpor beras banyak sekali. Bagaimana ini, Bang? Ya, memang mengagetkan ini. Tiba-tiba kita disuguhkan dengan angka yang sangat fantastis ya. Iya. Jadi, import beras 2023, 3.06.000 ton. Iya, 3.000.000 ton lebih ya? 3.000.000 ton. Jadi berarti melesat hingga 613 persen. Dari 2022? Nah, 2022 kita hanya mengimport 429.000 ton. Jadi, setengah juta ton pun tidak sampai. Bandingkan dengan 3.000.000 ton. Iya, tahun lalu. Tahun lalu. Jadi, memang angka ini semakin membuktikan ya, kedaulatan pangan kita memang tidak tercapai kan. Bahkan jauh ya. Dan ini berbahaya loh, Leo. Saya nggak bisa bayarkan ya. Kalau suatu ketika negara eksportir beras ini, Vietnam, Thailand, menghentikan ekspornya demi kebutuhan nasionalnya. Wow. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana gawaknya Republik kita ini. Kalau dihentikan. Dan ini bisa terjadi kan. Iya. Tapi mungkin bisa diubah dengan tidak makan nasi, Bang, orang Indonesia. Itu yang misalnya sekarang nggak pernah sukses kan. Diversifikasi itu ya. Bahkan dulu ada pemakan jagung menjadi pemakan beras. Dulu ada pemakan sagu menjadi pemakan beras. Dulu ada pemakan tiul, pemakan beras. Jadi nggak ada lagi diversifikasi kan. Jadi ini kelihatannya nilai pentingnya food estate itu harus segera dibangun ya, Bang, Bang. Saya pikir terserah lah mau food estate. Tetapi sebetulnya kan yang utama kan bagaimana negara ini, pemerintah, membangkitkan semangat petani. Oh, iya sih. Dan menjaga lahan-lahan sawah berubah menjadi lahan-lahan bangunan. Itu hasil sensus pertanian terakhir kan, Bang. Memperlihatkan bahwa memang lahan sawah itu berkurang signifikan. Petaninya juga makin tua karena yang muda-muda tidak tertarik lagi karena bertani itu merugikan, Bang. Karena memang dia tidak punya bayangan mendapat kehidupan di desa. Makanya dia berimigrasi, dia ke kota. Jadi intinya yang kita katakan, saya nggak tahu pemerintah ini ada kekhawatiran nggak atau biasa-biasa aja. Tadi saya sudah bilang, ancamannya adalah kalau tiba-tiba negara pengekspor beras ini menghentikan demi kebutuhan nasionalnya. Keamanan negaranya ya. Itu yang harus dijawab oleh pemerintah, terutama para capres ini, para paslon ini. Iya, karena sebentar lagi mereka yang akan melanjutkan pemerintahan dan mengamankan pasokan pangan ini. Dan inilah yang diwariskan oleh pemerintahan sekarang kepada paslon ini nanti. Baik. Kita harap ini benar-benar diperhatikan ya oleh pemerintahan sekarang dan pemerintahan yang akan datang. Kita beralih ke berita selanjutnya di halaman 2, di halaman dalam di harian Anda, Pak Mirsa. Berita ini mengatakan pemimpin harus bisa jadi teladan. Bukankah memang yang namanya pemimpin kan umumnya kan ada di depan, Bang Elman. Harusnya dia jadi contoh lah pasti. Masa ada pemimpin yang tidak jadi teladan, Bang? Bagaimana, Bang? Ya kalau pemimpin harus, ya memang harus teladan. Kita nggak boleh memilih pemimpin yang tidak bisa diteladani kan. Dan pemimpin itu memang orang yang terdidik. Orang yang santun. Orang yang menghargai orang. Orang yang tidak mudah marah. Apalagi di depan umum. Saya kelihatannya susah, saya masih suka kadang-kadang agar gampang marah. Saya juga, saya pemarah. Oh gitu ya. Maka saya tidak pernah ingin menjadi pemimpin. Makanya kita dipimpin. Makanya kita dipimpin. Kita tahu diri. Tetapi ini kan sebetulnya yang diingatkan dalam berita ini kan. Kalau memang mempersiapkan diri jadi pemimpin, jangan mudah marah lah. Dan jangan suka mengeluarkan kata-kata kotor. Kata-kata kasar di depan publik. Itu mencerminkan kepimpinan Anda diragukan. Soalnya ada yang mengatakan begini, Bang. Apa yang keluar dari mulut, kata-kata itu adalah cerminan apa yang dirasakan di dalam hati. Pasti lah. Apalagi mengeluarkan kata-kata goblok. Aduh, Bang. Tidak boleh, Bang. Tidak boleh, Bang. Mengatakan itu. Iya kan? Iya. Di depan publik kan? Iya, tidak boleh. Tidak boleh, kan? Itu, itu, itu. Terayat pun tidak boleh. Iya. Apalagi pemimpin. Apalagi pemimpin. Iya. Nah inilah, ya kita harapkan ya masyarakat harus lebih realistis ya. Baik. Kita harap semuanya bisa benar-benar menunjukkan keteladanan ya. Kita saja yang rakyat harus menjadi teladan bagi orang-orang sekitar kita. Apalagi pemimpin bangsa. Kita tinggalkan itu, kita ke berita selanjutnya pemirsa di halaman 3 di kolom pemilu 2024. Berita ini mengatakan Bang Ilman waspadai rekayasa dibalik narasi satu putaran. Wah ini ada kemungkinan rekayasa satu putaran. Memang satu putaran itu keniscayaan atau bagaimana? Ya sebetulnya sih kalau satu putaran kan seluruh paslon kan juga berhak juga menargetkan satu putaran kan. Supaya segera selesai? Bukan itu. Ya memang ingin menang aja. Oh karena supaya ingin menang. Ingin menang kan gitu kan. Tetapi yang kita waspadai, jangan sampai satu putaran, narasi satu putaran ini menjadi sebuah rekayasa kan. Jadi seakan-akan, kalau misalnya Leo mengatakan, saya pastikan satu putaran akan memenangkan pertarungan ini. Nah gak apa-apa. Kalau itu secara natural, terjadi satu putaran, wajar aja. Tetapi kalau satu putaran ini memang penuh dengan rekayasa, penuh dengan kecurangan, penuh dengan segala permainan kotor. Nah ini yang kita ingatkan. Itu yang tidak boleh. Karena buat apa menang, kalau dengan cara curang. Buat apa menang, kalau dengan cara yang kotor. Sudah pasti hasil kemelangan itu pun tidak legitim. Rakyat tidak akan mengakuinya. Yang terpilih pun nanti akan sulit ya menjalankan pemerintahan kalau tidak diakui atau tidak dituruti oleh rakyatnya Bang. Pasti sulit. Rakyat pun tidak akan mengikuti kata pemimpin pada saat itu lagi. Baik, kita langsung beralih ke editorial, Pemirsa dan Bang Elman. Pada pagi ini diberi judul Mempertaruhkan Wibawan Negara. Dikatakan bahwa Presiden Jokowi di dalam editorial Bang diduga ikut cawe-cawe. Padahal kalau saya ingat betul, Pak Jokowi itu kan selalu mengatakan dirinya netral. Lalu kalau saya masih ingat Bang, Pak Jokowi itu pernah makan siang bersama dengan tiga capres. Itu tiga-tiganya diundang dan makan bersama-sama. Lalu apa yang membuat kita masih ragu lagi dengan netralitas seorang kepala negara, seorang Jokowi Dodo, Bang Elman? Ya memang setelah berulang kali yang seperti ini katakan dari Bung Leo, Pak Jokowi selalu mengatakan netralitas. Bahkan di depan para kepulauan daerah, para pemimpin istansi, TNI Polri, dia menyatakan harus jaga netralitas. Itu perintah kan? Perintah kan itu kan. Tetapi memang sampai hari ini bahkan publik itu tidak semudah itu bisa percaya. Kenapa Bang? Karena pertama kan indikasinya mulai dari Mahkamah Konstitusi. Oh, yang soal usia. Soal usia gitu kan. Usia. Capres-cawapres. Kok bisa gitu kan. Kok bisa berubah? Kok bisa berubah. Padahal MK sebetulnya kan bukan untuk menciptakan undang-undang. Tapi itu kan keputusan yang masih di dalam koridor hukum, Bang. Nah iya. Tetapi ketika ketuanya diganjar melakukan etika berat dan dia diberhentikan sebagai ketua MK, itu kan sebetulnya sudah alaram kan. Ada ketidakpatutan. Kita tetap keputusan nomor 90 ini ya tetap berlaku. Tetapi kan kalau bahasa Jawa itu kan ngono singgono ning ojo ngono gitu ya. Nah sehingga memang ketika putranya Pak Jokowi, Gibran ikutan dalam kontestasi sebagai cawapres dalam paslon para wawah Gibran. Ini yang membuat masyarakat tidak mudah percaya Pak Jokowi itu bahkan netral. Tidak mudah. Nah publik akan bertanya, apa iya Pak Jokowi sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan bisa memisahkan dirinya. Dia sebagai ayah dari seorang Gibran. Itu tidak mudah. Sehingga memang semuanya akan terpulang kepada Pak Jokowi. Kalau memang Pak Jokowi berniat dan memang mau netral, itu bisa. Tapi kalau Pak Jokowi memang niatnya memang hanya diucapkan netral, tapi dalam hatinya ingin memenangkan paslon tertentu, anak, ya itulah kebenaran daripada kecurigaan, kekhawatiran pada publik. Tapi Pak Jokowi, saya masih ingat juga bahwa, saya lupa tahunnya ya, pada saat itu kan putra terkecil ya, dari Pak Jokowi ini, Kaya Sang, itu wisuda di Singapura. Pak Jokowi dan istri itu naik pesawatnya pesawat komersial biasa loh Bang. Karena pada saat itu katanya sebagai warga negara. Kan artinya di situ adalah contoh bagaimana dia bisa memisahkan kehadirannya sebagai presiden dan sebagai ayah dari seorang Kaya Sang. Apa benar demikian kita akan bahas Bang Ilman dan pemisah inilah editorial Media Indonesia Tuk hari ini, Selasa 16 Januari 2024, Mempertaruhkan Wibawa Negara. Pemilu merupakan instrumen suksesi kepemimpinan yang lumrah dalam sebuah negara demokrasi. Sesuai asasnya, ia harus berlangsung jujur dan adil sesuai kaida dan prinsip demokrasi. Namun yang terjadi di negeri ini, saat ini, prinsip-prinsip itu secara terang-terangan coba diterabas dan dilanggar. Lihat saja bagaimana pembagian bantuan sosial alias bansos yang memang hak rakyat tidak mampu ditunggangi untuk kepentingan politik elektoral. Belum lagi pengerahan sejumlah aparatur sipil negara atau ASN untuk berpihak pada salah satu pasangan calon. Begitu juga berbagai tekanan terhadap sejumlah kepala desa yang tidak mau mendukung salah satu pasangan kandidat. Praktek-praktek kotor itu menggugah akal sehat dan juga nurani. Semangat reformasi, terutama upaya untuk menegakkan demokrasi yang dengan susah payah diperjuangkan, kini kembali coba dirobohkan secara sadar demi memenangi sebuah kontestasi bernama Pemilu. Hah, bukan hanya lewat aparatusnya, bahkan Presiden Jokowi pun ikut cawe-cawe. Ia misalnya mengusulkan format debat Capres di UBA. Padahal itu merupakan domain Komisi Pemilihan Umum atau KPU, bukan wewenang Presiden. Apalagi usulan itu ia sampaikan setelah Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming terpojok. Dalam debat kedua dari kandidat lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Jika mau dirunut, indikasi adanya potensi kecurangan ini memang sudah tercium sejak awal. Ketika Mahkamah Konstitusi atau MK mengubah putusan tentang ketentuan syarat usia Capres, Cawapres guna memuluskan langkah Gibran yang notabene merupakan putra Presiden untuk mencalonkan diri sebagai Cawapres, itulah pokok awal masalahnya. Dengan segala kewenangan yang masih dimiliki sebagai Kepala Negara, bagaimana mungkin Joko Widodo dapat menjaga netralitasnya di tengah kontestasi yang diikuti oleh putranya tersebut? Meski berkali-kali menyatakan bersikap netral, ucapannya ternyata jauh panggang dari api. Hah, komentarnya soal debat Capres adalah salah satu contohnya. Namun, harus diingat, segala potensi kecurangan dalam pemilu, apalagi melibatkan aparatus pemerintah, secara tidak langsung telah menjatuhkan kewibawaan negara. Apa gunanya ada undang-undang pemilu jika berbagai ketentuan dalam pasal-pasalnya dirusak sendiri oleh pemerintah? Hah? Publik kini bisa menilai bagaimana kontestasi ini berjalan. Melihat bagaimana aparatur negara dengan masif dikerahkan, bisa menjadikan pemilu ini dapat disebut sebagai kontestasi yang paling brutal selama era reformasi. Hah! Oleh karena itu, agar apsah dan legitimate penyelenggaraan pemilu kali ini harus diselamatkan. Kontestasi harus dikembalikan ke jalurnya yang benar. Tugas itu bukan hanya ada di tangan KPU dan badan pengawas pemilu, melainkan justru dipundak rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Masyarakat, terutama mereka yang mencintai demokrasi, harus mengawal dan menjaga agar kontestasi ini berjalan sesuai koridor yang telah ditetapkan. Jangan takut untuk melaporkan segala bentuk kecurangan, termasuk praktik politik uang. Hah! Intinya, jangan biarkan pesta demokrasi ini dirusak! Oleh tangan-tangan Durjana. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar, apa kata dunia jika pemilu di Indonesia menghalalkan segala cara? Hah? Mau ditaruh di mana wibawa negara ini? Hah! Mari, selamatkan pemilu! Di bagian berikut Anda bisa ikut nyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini, pemisah untuk saat ini tetaplah bersamakan. Terima kasih, pemisah Anda masih bersama kami di editorial Medi Indonesia. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Elman kita mau bertanya juga saat ini kita sudah tersama melihat saluran telepon dengan pemikir kebinekaan Sukidi Mulyadi. Pak Sukidi, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Sukidi, kita, kalau saya Pak, masih meyakini bahwa kepala negara, Joko Widodo, itu masih seperti yang dia selalu katakan, netral di dalam kontestasi Pilpres atau pemilu 2024. Tapi sebagian orang lain mengatakan kelihatannya sulit ini untuk bisa meyakini itu. Kalau Anda melihatnya, apakah memang ada indikasi ketidaknetralan atau memang negara akhirnya tidak lagi menjadi prioritas pertama tapi kepentingan yang lain, politik praktis mungkin, atau seperti apa Pak Sukidi? Sebenarnya yang terjadi pada Indonesia hari-hari ini adalah robohnya negara republik. Robohnya negara republik? Iya, republik kita sedang roboh karena pertama negara republik fondasinya adalah aturan hukum dan hukum telah diinja-inja di bawah ketiak kekuasaan karena itu supermusi hukum yang telah dirobohkan dengan pendekatan kekuasaan itu menandai bahwa republik yang mestinya bersandar pada hukum telah roboh itu pertama. Yang kedua, robohnya negara republik juga tertermin pada bagaimana pemilu ini sebenarnya tak lebih dari sekedar topeng demokrasi elektoral. Sebagai topeng demokrasi elektoral, maka demokrasi sebenarnya justru mengalami pembunuhan secara perlahan. Ketidak netralan aparat itu hanya menjadi satu indikasi saja. Tetapi bukti yang lebih konkret adalah bagaimana kebijakan negara yang pentingnya inklusif dan universal telah mengalami transformasi yang begitu personal. Pak Sukidi, tadi pernyataan pertama Anda Pak bahwa robohnya republik karena aturan hukumnya diinjak-injak oleh kekuasaan kalau saya konkretkan Pak, bahwa putusan MK nomor 90 yang akhirnya membolehkan Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres itu kan sebetulnya sudah inkrah ya Pak dan itu kan akhirnya tetap berlaku sampai sekarang walaupun memang betul ada putusan Majelis Kehormatan MK yang mengatakan itu ada pelanggaran etik berat tapi secara legal formal, secara hukum kan tidak ada yang ditabrak gitu Pak. Bagaimana tuh Pak Sukidi? Profesor di Harvard, Stephen Lewinsky menyebutnya bagian dari ketiadaan apa yang disebut sebagai mutual toleration jadi dalam demokrasi ada norma yang tidak tertulis yang mensyaratkan setiap pemimpin, setiap orang, setiap kompetitor untuk menjiwai spirit untuk mengendalikan diri agar tidak intervensi ke lembaga-lembaga lain ketiadaan spirit untuk mengendalikan diri dari intervensi dari politik cawe-cawe inilah yang menjadi penanda kenapa republik ini robos kenapa? karena demokrasi dan republik itu tidak disertai dengan spirit untuk memberikan toleransi timbal balik yang adil dan para tetapi yang terjadi adalah demokrasi justru dirobek-robek dengan intervensi pada lembaga hukum dan sekaligus mengapekan etika itu sendiri Pak Sukidi, tentunya kita sebagai warga negara kan memberikan mandat ya kepada kepala negara untuk memerintah kita selama 5 tahun dan itu masih terus terjadi sampai saat ini kalau Anda lihat dengan apa yang Anda duga dan mungkin banyak orang juga rasakan saat ini apakah negara ini masih punya wibawa masih akan ditaati oleh warganya atau seperti apa Anda lihat? negara tidak dikelola dengan spirit yang telah diteladankan oleh para pendiri republik para pendiri republik mengelola negara dengan spirit integritas dengan etos integritas yang terjadi hari-hari ini adalah negara dikelola dengan defisit integritas defisit integritas ini tertermin dari ketiadaan rasa malu selamanya ketika terjadi penyelewangan-penyelewangan yang dilakukan atas nama negara dan atas nama rakyat penyelewangan-penyelewangan itu termasuk manipulasi hukum termasuk pengapian etika dan termasuk apa yang ingin saya tegaskan merobek-robek demokrasi tak lebih sebagai apa yang Jeffrey Winter sebut sebagai kriminal demokrasi demokrasi kriminal jadi yang sebenarnya terjadi itu bukan proses transisi otoritarianisme ke demokrasi kata Jeffrey Winter dalam konteks kita yang sebenarnya terjadi adalah transisi dari otoritarianisme suharto ke arah demokrasi kriminal oke baik tentunya kita berharap sebetulnya apa yang dilakukan oleh kepala negara siapapun dia adalah benar-benar menghormati hukum karena Indonesia masih mengklaim bahwa negara hukum bukan negara kekuasaan kita harap wibawa negara bisa menjadi lebih baik terima kasih pemikir kebinekaan Pak Sukidi Mulyadi sudah mencerahkan kami pagi ini selamat pagi Pak Sukidi terima kasih Bang Ilman alasan soal misalnya hukum yang tadi Pak Sukidi katakan Bang putusan 90 itu Bang itu kan secara aturan hukum tetap berlaku walaupun memang dalam masalah etiknya dianggap tidak etis lalu ada sekian peristiwa-peristiwa lain yang memperlihatkan antara fakta dan pernyataan sering tidak sama akhirnya apakah kita masih melihat ada kesamaan antara kata dan perbuatan itu yang jurangnya makin mengangah makin melebar makin bisa jalan makin bisa jalan satu ke kiri satu ke kanan tadi sebenarnya secara gamblang sudah diuraikan oleh Pak Sukidi pemikir kebenikaan ini saya pun kaget ya saya pun tadinya tidak sedah saat itu ulasannya Pak Sukidi dan ini warning nih mudah-mudahan para pemangku kepentingan pengambil kebijakan di Republik ini mendengar apa yang ditakkan oleh Pak Sukidi kalau mereka tidak dengar bahaya ini jadi Republik ini di mata Pak Sukidi sudah roboh kan begitu kan tidak ada lagi budaya malu demokrasi itu betul-betul terinjak-injak jadi apalagi yang bisa kita kita bisa harapkan dari sebuah Republik yang demokrasinya sudah sudah roboh dan sudah copang-camping sudah robek-robek kalau istilah Pak Sukidi tadi jadi apalagi dan inilah yang sebetulnya diingatkan diingatkan berulang kali rakyat berteriak publik berteriak hai Bapak Presiden hai penyelenggara negara hai penyelenggara pemilu netral netral teriakan ini Bung Leo bukan untuk kepentingan pribadi lepas pribadi oke teriakan ini adalah teriakan untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini kita gak boleh rusak hanya karena nafsu kepentingan keluarga nafsu kepentingan berkuasa gak boleh Bang Yaman kalau kita curiga bahwa yang dikatakan netral itu ternyata berbeda dengan yang ada di lapangan tapi kan di sisi yang lain badan pengawas pemilu dan turunan-turunannya itu kan kita belum atau tidak pernah mendengar mengkonfirmasi bahwa benar ada pelanggaran atas azas netralitas itu Bang itu bagaimana Bang ini yang sebetulnya ini kan semua sudah menumpuk menjadi satu itu yang dikatakan oleh Pak Sukidi tadi semuanya sudah robok tadinya yang kita harapkan katakanlah penyelenggara-negara tidak netral disitilah sebetulnya peran bawaslu disemprit ya bukan hanya semprit tidak oke dan penindakan itu tidak perlu menunggu ini kan kita sedang-sedang mencari informasi mencari bukti mencari bukti oh itu kasat mata kok bagaimana tidak kasat mata seperti yang terjadi di istora itu dulu bagaimana secara kasat mata tidak mereka lihat katakanlah di Car Free Day bagaimana secara kasat mata sudah tidak terlihat oleh Pan Was ketika di Maluku di Ambon tadi di berita headline tadi bagaimana secara kasat mata Bawaslu KPU tidak melihat apa yang terjadi di Garut misalnya kan begitu kan Satpol PP bagaimana mereka tidak melihat apa yang terjadi di Bekasi ASN kaos nomor 2 bagaimana Bawaslu bahkan Presiden tidak melihat apa yang terjadi di Boyolali tapi kalau itu kebetulan semua bagaimana ya kalau hanya satu pasti kebetulan tapi kalau ini berulang nah bagaimana misalnya kita bisa mematakan itu kebetulan tiba-tiba misalnya Presiden ikut berkomentar tentang mengapolasi debat Presiden dan itu setelah ketiga kali kan tapi itu kan kepedulian sebagai kepala negara bahwa debat itu harus berjalan dengan baik juga betul tapi itu bukan ranahnya Presiden mau mengubah format oh ya usulannya usulannya kan format dan dan itu usul itu komentar itu terjadi setelah publik melihat betapa Pasolon 03 sedikit agak kesulitan kan gitu kan agak apa tidak berbanding lurus dengan Pasolon 1 dengan Pasolon 3 kan begitu kan sehingga dikesankan publik Presiden sedang mencoba menyelamatkan kan begitu ini kesan publik ya kesan kesan belum tentu benar bisa salah bisa salah bisa benar bisa benar nah inilah sebetulnya oke kenapa teriakan itu makin nyaring makin kuat Bapak Presiden tolong netral baik kalau-kalau Bapak tidak netral instansi lain juga tidak akan netral baik kita harus jeda dahulu Bang Elman dan Bapak Tetaplah bersama kami Editorial Medi Indonesia segera kembali media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa terima kasih pemirsa masih bersama kami di editorial media Indonesia dan sekarang waktunya kita Bang Elman juga untuk mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV kita sudah terhubung saat ini dengan pemirsa Metro TV di Jambi ada Pak Ramadhan Pak Ramadhan selamat pagi selamat pagi Pak Leo dan Pak Irman selamat pagi Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh silakan Pak Ramadhan pendapatannya Pak wibawa negara nih dipertaruhkan menurut editorial mempertaruhkan wibawa negara kalau demokrasi itu rusak Pak Sukidi tadi bilang negara ini sudah rusak juga menurut saya pendapat saya ada tiga hal nih Pak Irman perkataan dengan perbuatan sama itu namanya pemimpin tapi kalau tidak sama lagi itu bukan pemimpin kalaulah itu ada pada pemimpin kita sebaiknya yang memimpin itu merasa tidak sama perbuatan dengan perkataan segera serahkan saja pemimpin itu pada yang lain agar bangsa Indonesia ini selamat dari kehancuran demokrasi berani menyerahkan jujur gitu oh saya tidak jujur lagi dalam memimpin sesuai dengan sumpah jabatan yang dikatakan oleh negara ini sebelum pemimpin itu memegang jabatan dia disumpah dengan Al-Quran seadil-adilnya kalau itu tidak bisa dilaksanakan pemimpin yang disumpah itu merasa saja oh saya tidak netral dan saya tidak jujur dan saya tidak sesuai perkataan dengan perbuatan serahkan saja tongkat pistapet itu pada yang lain jangan diturunkan kalau diturunkan malah lebih malu nah kalau ini tidak berubah saya pun merasa menyesal memilih pemimpin yang sekarang tidak ber berkata sesuai dengan perbuatannya yang kedua Pak Herman rasa malu itu dicap tidak beritika bisa disemakan kepada pemimpin yang tidak sesuai perkataan dengan perbuatan jadi tidak beretika lagi kalau pemimpin perbuatan tidak sama dengan perkataan harga pemimpin itu adalah pada legisi yang ditinggalkan apabila legisi ditinggalkan pemilu yang sebentar lagi kita laksanakan terjadi apa yang dibayangkan sekarang maka 10 tahun pemimpin yang kita maksud itu bercuma dan tidak ada maknanya terima kasih Metro Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh terima kasih Pak Ramadhan di Jambi untuk pendapat Anda selamat pagi Pak di belakang Pak Ramadhan ada pemirsa Metro TV di Curup Bengkulu ada Pak Edward Pak Edward selamat pagi selamat pagi Bang Selamat pagi Bung Hilman selamat pagi dengan isu-isu yang dengan peristiwa yang terjadi selama ini kita lihat memang banyak hal-hal yang menurut pendapat itu ada kecurangan-kecurangan yang terjadi tetapi saya ingin berpikir secara rasional sekarang contohnya Presiden sebagai pejabat negara dan menteri-menteri serta sampai jajaran ke bawah pemerintahan itu harus netral tidak boleh berpihak apalagi menggunakan pemerintah negara tetapi tidak rasional kalau Jokowi tidak mendukung anaknya juga tidak rasional kalau Jokowi tidak mendukung anaknya Jokowi tapi bukan Presiden Jokowi tidak mendukung anaknya itu tidak rasional itu yang pertama yang kedua kita tadi Pak Sukidi itu terlalu ekstrim saya bilang mengatakan negara ini sudah robo ini Pak Sukidi ini tidak benar juga ini agitator ini ini bahaya orang yang begini ini agitator sekarang memang ada hukum kita patokan dengan hukum kita sudah mengakui bahwa keputusan MK itu final and binding walaupun dengan segala kecurangan pelanggaran pelanggaran apa itu etika etika pelanggaran etika pelanggaran etika berat tetapi kan pelanggaran etika berat tetapi undang-undang kita yang mengatur para keputusannya adalah final and binding ya terpaksa kita akui beratnya undang-undang kita ada yang salah kita benahi sesuatu ini yang ketiga kecurangan-kecurangan yang terjadi di Taiwan di mana-mana saya sesalkan Pan Waslu DKPP bahwa Waslu tidak bertindak ini ada apa bongkar sebukar-bongkarnya supaya tahu ini atar latar belakangnya apa nah kalau saya ngambil dari angle lain saya ngambil dari angle lain ini jangan-jangan ini satu desain desain untuk mendeskreditkan pemerintah pemerintah saya bawaslu ini berpihak kemana ini jangan-jangan ini desain memang untuk mengehebohkan mendeskreditkan pemerintah yang sekarang bisa-bongkarnya kan sudut pandang yang berbeda kan satu fakta boleh sama sudut pandang harus harus periksa jadi terbongkar dengan jelas jangan sekarang cuma isi itu bawaslu-nya periksa DKPP-nya periksa Pan Waslu-nya periksa ada apa dengan mereka di daerah-daerah ada penyelenggahan apa penyimpangan-penyimpangan jangan-jangan desain memang intimen diskreditkan pemerintah kita sesalkan baik terima kasih Pak Edward di Curup Pengkulu untuk pendapatan selamat pagi di belakang Pak Edward ada Pak Alex di Surabaya Jawa Timur Pak Alex selamat pagi selamat pagi Metro TV selamat pagi selamat pagi merdeka merdeka Pak silahkan Pak saya sangat prihatin sekali dalam kaitan seleksi calon presiden kita masa depan tahun 2024 ini dimana saya menyampaikan mungkin KPU lupa atau lalai undang-undang 12 2006 nyata-nyatakan tidak ada lagi istilah peribumi di Republik Indonesia yang kami cintai ini jadi saya rasa orang-orang yang bisa tampilkan melalui partai politik yang ada di Indonesia jangan hanya lihat orang-orang yang tidak ada pengalaman sama sekali untuk mengurus negara dicalonkan sebagai presiden wakil presiden mau kemana negara kita kita Republik Indonesia bukan kurang calon pemimpin cukup banyak cukup baik kita lihat saja menteri luar negeri kita luar biasa siapa bisa pikir dia bisa tampilkan demikian bagus ada banyak kandidat ya sebetulnya baik terima kasih Pak Alex di Surabaya Jawa Timur untuk pendapatan Pak selamat pagi ada pendapat yang berbeda nih Bang Elman dan kita memang memberikan tempat karena kita masih negara demokratis ya semua orang boleh berpendapat tapi bagaimana menurut Bang Elman ya sebetulnya sih tadi kan persoalannya kan soal netralitas kan ketika Pak Jokowi secara sadar merelakan putranya menjadi salah satu Cawapres Cawapres maka sebetulnya dalam dirinya Pak Jokowi sudah harus siap menjadi netral dia sudah harus lebih condong sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan lupakan sebagai ayah karena dia dia sudah memilih itu 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 yang membedakan pemilu 99 2019 ya kan setelah reformasi 2004 2009 2014 keempat pemilu ini teriakan orang agar presiden pemerintah netral itu sayup-sayup saja ada ada tapi tidak tidak menonjol ya normatif saja dan minta pemerintah penyelenggara negara netral itu tapi setelah itu semua kontestan semua caleg bekerja di lapangan untuk memenangkan dirinya dan tidak tidak ada teriakan lagi tetapi khusus 2024 ini teriakan itu betul-betul kuat dan nyaring dan muncul dari 87 rumah angin karena ada hubungan yang sangat dekat antara pemerintah yang berkuasa dengan salah satu calon putranya bukannya sekedar hubungan putra kandungnya Pak Jokowi itu ayah kandung daripada Gibran tapi apa tidak mungkin bang seorang Jokowi Dodo untuk saat ini benar-benar melupakan atau apa ya cuti atau apapun sebagai ayah dari seorang Gibran secara teori bisa kalau seorang negarawan pasti bisa oke tetapi tidak mudah dan itu kan kita bisa lihat ya susah katakanlah misalnya ketika Pak Jokowi ikut mengomentari soal debat itu orang langsung mengambil anggapan lain oh ini dia gak netral nih mengartikan itu sebagai keberpihakan keberpihakan katakanlah misalnya seperti ketika ada car free day misalnya kan menyangkut Gibran terus menyangkut yang ada di Meluku misalnya kan mestinya kalau dia daripada ini disemprit orang kenapa dia tidak menyemprit sendiri sebagai presiden semprit duluan eh jangan loh ya saya tidak mau gara-gara ini rusak nama baik ayahmu ini 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 mestinya harus dilakukan seharusnya begitu seharusnya sama idealnya bukan hanya seolah ideal aturannya begitu karena dia sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara yang harus menjunjung tinggi hukum kepentingan publik di atas segala-galanya kepentingan rakyat di atas segala-galanya harus di atas ya harus di atas jadi sehingga memang dari awal ketika putusan MK seperti itu lalu muncul keputusan MK UMK mestinya sebagai negarawan pada saat itu mestinya presiden tidak mengambil kesempatan udahlah keputusan ini inkrah final and binding tetapi saya tidak akan mengizinkan putra saya untuk ikutan fair play fair play namanya kan nah ketika itu diambil diterbas maka tuntutannya adalah presiden Jokowi harus mengabaikan dia sebagai ayah daripada Gibran maka dia harus netral katakanlah misalnya seperti kasus Boyolali misalnya dia misalnya mesemprit panglima TNI apa-apaan ini karena ada tindakan itu ya tidak cukup yang berbicara hanya TNI presiden harus berbicara karena dia panglima tertinggi tapi itu kan tidak muncul saya tidak tahu di dalam keadaan tertutup Bang Elman dalam saat kita bicara ini kita ada di masa 28 hari jelang pemungutan suara ini tertulis di media Indonesia sisa 28 hari ini kalau memang banyak orang mengatakan ada netralitas yang tergadaikan ada wibawa negara yang dipertaruhkan apakah bisa untuk kemudian dikembalikan lagi kepada jalurnya kita bahas di bagian berikut pemisah tetap bersama kami editorial media Indonesia segera kembali terima kasih masih bersama kami kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini Bang Elman tentunya negara harus terus ditegakkan wibawanya nah dalam waktu yang ada 28 hari menjelang 14 Februari saat kita akan mencoblos itu bisa dilakukan tidak ya lagi-lagi saya mengatakan secara teori bisa asal semuanya mau semuanya mau asal semua mau mulai presiden para menteri para gubernur para bupati para samat para kepala desa ya TNI Polri dari kejaksaan dari kejaksaan semuanya ASN mari kita bersatu untuk mewujudkan pemilu pilpres yang netral yang betul-betul independen biarlah rakyat akan menggunakan kedaulatannya untuk menentukan siapa yang mereka percayai untuk memimpin 5 tahun ke depan itu bisa tapi persoalannya apakah itu bakal muncul itu yang saya ragukan kenapa bang ya karena kita sudah lihat tanda-tandanya kan dari awal sudah terlihat kok terlihat betapa tidak mudah mewujudkan pemilihan netral tidak mudah kita bisa lihat misalnya kasus apa Taipei misalnya Taiwan apa dengan gampang saja KPU bilang itu kehilapan keteledoran kesalahan logistik kesalahan logistik dan saya gak tahu sudah sampai dimana sekarang pengusutan kasus itu jangan-jangan kasus yang sama juga terjadi di di negara-negara lain di ya kan pemilih-pemilih luar negeri jadi tidak mudah terus misalnya kasusnya kasus Satpol PP yang di Garut apa yang hanya di Garut itu kan yang yang viral kasus ASN yang di Bekasi apa yang di Bekasi itu kan hanya viral jadi sekali lagi ini semua terpulang kepada Presiden Jokowi salah satunya yang bisa diharapkan untuk bisa kembali ke netral kalau Pertamina setiap kali kita isi minyak kan kembali ke nol ya mulai dari nol ya mulai dari nol ya itu bisa asal Presiden hari ini yang tegaskan harus netral saya akan tindak tapi tidak tidak omong doang kalau itu terjadi bisa mestinya memang dari awal harus ada komisi independen yang betul-betul memahami tentang arti etika hukum dan sebagainya yang mencermati perjalanan pemilu dan pilpers ini dan mereka punya kewenangan untuk berteriak gitu kan jadi tidak cukup mengandalkan KPU bawah seluruh sama DKPP tapi ada komisi independen yang betul-betul dalam disitu misalnya masuklah seperti Pak Sukidi tadi kan salah satu dintaranya Bang Edman singkat saja apa yang kita bisa lakukan sebagai warga negara untuk juga membantu agar negara tetap berwibawa ya kalau saya sih harapkan saya kepada rakyat tetap kawal pemilu ini teriak kapan dia melihat ada kecurangan jangan takut jangan takut ketika dia melihat ada tiran teral teriak foto viralkan dan nanti tanggal 14 Februari terserah gangguan apapun yang dia rasakan godaan apapun yang dia terima di luar bilik suara semua itu dibawa dengan sebuah ketenangan begitu masuk bilik suara ingat hanya kau dengan Tuhan yang tahu apa yang kau pilih tidak perlu takut tidak perlu takut akan ketahuan akan terintimidasi tidak hanya kau dan Tuhan yang tahu apa yang kau kerjakan di bilik suara itu memang rakyat punya kekuatan Bang untuk mengalahkan segala macam kecurangan bisa karena dia yang punya kedaulatan sebetulnya walaupun dia diiming-iming walaupun rakyat ditakut-takuti diancam ketika di bilik suara dia bisa menentukan siapa yang memenangkan pemilu tanggal 14 Februari akan datang itulah harapan tidak satu-satunya yang lain saya gak bisa bayangkan bagaimana kita bisa mengharapkan neutralitas baik kita harapkan itu yang akan kita lakukan sama-sama Bang Eman Saragi terima kasih sudah hadir tempat ini selamat pagi Bang pemisah masyarakat terutama mereka mereka maksudnya adalah Anda dan juga saya yang mencintai demokrasi harus mengawal dan menjaga agar pemilu berjalan sesuai koridor yang telah ditetapkan jangan takut melaporkan segala bentuk curangan termasuk praktek politik uang jangan biarkan pesta demokrasi dirusak tangan-tangan burjana mari kita selamatkan pemilu saya Lenan Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia satu pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton